Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dr. Sarwo Selamat datang kembali Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kemarin Tentang sulat tidur ya Kemarin kita membahas tentang apa penyebab susah tidur Nah hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara mengatasi gangguan tidur Atau cara mengatasi sulit tidur Oke sebelumnya seperti biasa Yang mungkin baru saja pertama kali datang ke channel ini Atau belum subscribe Silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya Sehingga nanti saat kita update Anda bisa segera tahu update nya Semoga bermanfaat untuk seluruh warga NKRI Bagaimana cara mengatasi susah tidur Oke yang pertama Yang pertama ini Cara mengatasi sulit tidur Apapun sebabnya Itu kalau dokter itu Kasih obat Kasih obat untuk Bisa tidur atau bisa Istirahat atau biar Relax gitu ya Tapi Obat-obatan Bagi saya Bukan solusi yang Terbaik Ya Lalu apa dok Yang bisa mengobati atau mengatasi sulit tidur Tapi tanpa obat Oke Berikutnya adalah Kita harus tahu Apa itu Penyebab yang mendasari ya Penyebab penyakit yang mendasari Misalnya ada penyakit yang mendasari Kita obati penyakit yang mendasari itu Anda bisa tonton Apa saja penyakit itu Di video yang sebelumnya ya Penyebab susah tidur Kalau kita sudah tahu penyebabnya Yang mendasari penyakitnya Misalnya penyakit jantung Ya atasi penyakit jantungnya Biar nanti tidurnya nyaman Di rumah ya Sesak nafasnya Sesak nafasnya diobati Atau Hal yang lain Ya Penyakit-penyakit lain Ya penyakitnya diobati Penyakit-penyakit yang mendasari Ini penyakit yang bersifat biologis ya Gitu Kemudian yang berikutnya Hindari Beraktifitas berat Saat Menjelang tidur Ya Kalau aktivitas misalnya Olahraga berat Angkat berat Loncat-loncat Lari-lari Sepedan Itu kalau mendekati tidur Dihindari ya Buat orang-orang yang suka Berolahraga malam ini Sebaiknya saranku dihindari saja Karena ini nanti akan mengganggu pola tidurmu Dan Bisa berpotensi Mengakibatkan gangguan Tidur Gitu ya Kemudian berikutnya Atur pola tidurmu Secara alami Jadi kalau misalnya Kamu Orang yang Normal ya Pekerja normal Yang Pagi berangkat Sore pulang Seperti itu Atur pola tidurmu Jangan begadang ya Jangan begadang Jangan lakukan begadang Yang tidak ada perlunya Gitu ya Coba atur pola tidurmu Jam 9 misalnya Atau jam 10 Kamu sudah mapan Di tempat tidur Atur pola tidurmu Biar irama sirkardianmu Irama tubuhmu Itu Berpola dan Mengikuti Pola tidur yang baik Misalnya jam 10 tidur Nanti jam 4 bangun Seperti itu Atau jam 9 tidur Jam 4 bangun Sebelum sholat subuh Tentunya Untuk kamu muslimin ya Dipolakan seperti itu Ya Dirutinkan seperti itu Wajib kamu Harus punya jadwal itu Atur pola itu Kemudian jika Anda pekerja malam Atau Pekerja Yang suka jaga malam Misalnya dokter Atau pekerja rumah sakit Atau Pekerjaan lainnya Yang Kerjaannya itu Di malam hari Maka kamu atur sendiri Memang berbeda gitu ya Tidak bisa disamakan Dengan orang normal Pada umumnya Jadi kalau misalnya Malam jaga Ya siang Jangan kerja lagi Ya harusnya Ada Satu Satu Malam itu Harusnya itu Libur Biar bisa istirahat Untuk kesehatanmu Terus bagaimana dokter Yang tiap hari Yang tiap hari kerjanya malam Ya balikkan tidurnya Balikkan tidurnya Balikkan tidurnya Misalnya tidurnya Siang jadinya Tidur Ngalong Seperti itu ya Kayak kelilauan Cuma itu memang Tidak baik ya Semoga nanti Kamu dapat pekerjaan Yang lebih baik Bisa tidur lebih Baik lagi Untuk kesehatanmu Di masa yang akan Datang Misalnya kamu juga Jaga malam Gitu ya Atau sif malam Satpam Dokter Atau pekerja rumah sakit Atau pekerjaan lainnya Yang kerja di malam hari Usahakan Jangan kerja malam Tiap hari Ya Jangan kerja malam Tiap hari Selang-seling Misalnya Seperti itu Ada satu minggu Beberapa hari Kamu harus tidur di rumah Atau harus Membalikkan Atau harus Menormalkan pola Tidurmu Seperti itu Kemudian Yang berikutnya Apa Yang berikutnya Misalnya Kamu Mengalami Anda semua mengalami Gangguan tidur Yang disebabkan Karena penyebab psikis Atau penyebab pikiran Pikiran yang berlihat Gangguan cemas Kedepresi Ini yang paling sering Atau hal yang lainnya Pertama kali Sebaiknya Kamu konsultasi Ke psikolog Ke dokter Atau ke dokter Spesialis jiwa Untuk mendapatkan Terapi-terapi Tertentu Mungkin bisa Terapi perubahan Gaya hidup Atau Terapi pikiran Atau Hipnoterapi Misalnya Atau Terapi psikologis Atau mungkin Terapi obat-obatan Oleh dokter Spesialis kejiwaan Jadi Kalau obat-obatan Ingat ya Jangan Minum obat-obatan Sendiri ya Tanpa resep dokter Dan pesan saya Hindari obat-obatan Hindari obat-obatan Dalam jangka waktu Yang panjang Obat-obatan ini Ya Pasti ada efek sampingnya Pasti ada efek sampingnya Obat-obatan ini Paling sering Efek sampingnya Kamu ketagihan Harus minum obat lagi Minum obat lagi Minum obat dosis Lebih tinggi lagi Dosis lebih tinggi lagi Ini kurang Bagus Kalau misalnya Mau terapi Terapi yang lainnya Obat-obatan itu Pilihan terakhir Kalau bagi saya Kemudian juga Anda bisa mencoba Akupuntur Coba ya Selain obat-obatan Akupuntur Akupuntur terbukti Bisa Membantu Mengatasi Gangguan tidur Sudah banyak jurnalnya Sudah banyak penelitiannya Sudah banyak Orang yang membuktikan Bahwa akupuntur bisa Mengobati Atau mengatasi Gangguan tidur Kemudian yang berikutnya Apa Yang berikutnya Kalau kamu sudah mau tidur Itu Singkirkan gangguan-gangguan Yang ada di tempat tidur Ya Apa itu Misalnya mainan Ya Kurang-kurang suka mainan Yang Paling penting Yang paling samping itu HP Kalau kamu sudah mulai Mau tidur Singkirkan HP-mu Singkirkan HP-mu Jauhkan ya Taruh di Lemari sana Kalau itu Taruh lemari Tutup Kunci-kunci Buang Jadi Tidak tergoda Mau tidur Orang-orang sekarang ini Tergoda Buka HP Baca-baca Baca statusnya Kipo Stalking Mantan Sampai lama Lama banget Ya Jauhkan HP Dari tempat tidur Saat menjelang tidur Salah satu Cara mengatasi susah Tidur Nah Dari urean di atas Kita bisa tahu ya Bahwa Mengatasi sulit tidur Tidak harus dengan obat Dengan pola Dengan hal-hal yang lainnya Bisa mengatasi Susah Tidur Yang paling penting Sebenarnya Mengatur polamu Apapun aktivitasmu Apapun pekerjaanmu Yang paling utama itu Ngatur pola tidurmu Polanya Jadwalnya Ya Diatur Seperti itu Kemudian Nah Satu lagi Saya akan bagikan Satu tips Yang ini Tips pribadi saya Tips non-standar Dalam mengatasi Susah Tidur Karena Pekerja malam Seperti saya ini Seperti dokter yang masih Jaga malam Berhari-hari Dan satu minggu Maka saya harus punya Satu Trik tertentu Untuk mengatasi Susah tidur saya Yang pertama Untuk Mengobati Atau Mengatasi Gangguan tidur Saya Biasakan tidur siang Biasakan tidur siang Jagalah tidur siang Paling tidak setengah jam Atau satu jam Saja Mungkin setelah selatuhur Kamu bisa tidur siang Atau saat makan siang Kamu bisa Tidur siang sebentar saja Yang penting tidur itu berkualitas Itu untuk mengobati Mengoptimalkan Kerja otak Mengoptimalkan Asupan oksigen Ke otak Sehingga kita Tidak Lemes Di Sore harinya Seperti itu Yang berikutnya Ya Saat mau tidur Saya matikan lampu Minum air dikit Ya Itu Setelah itu apa Setelah itu Tidur Kemudian Gerak-gerakkan Kaki ya Ringan aja Gerak-gerakkan kaki Itu kaki aja Yang digerakkan Itu salah satu tips Pribadi saya Ya Tips pribadi saya Jadi Gerak-gerakkan kaki Ya Satu menit Dua menit Cukup Lalu Mapan tidur Berdoa Mapan tidur Biasanya akan Tidur dengan enak Ya Relax tapi Jangan gerak-gerakkan Yang berat Atau lama Jangan ya Beberapa menit aja Cukup Kemudian Tips yang terakhir Dari saya Kalau anda Seorang muslim Coba baca Quran Ya Quran ini Akan membuat Kamu relax Ya Baca Quran Gak bisa tidur Baca Quran Baca Quran dulu Satu lembar Dua lembar Tiga lembar Kamu akan mulai ngantum Mulai relax Semakin lama kamu baca Quran Kamu akan semakin relax Semakin Gampang tidur Kalau kamu Non muslim Ya mungkin baca cerita lain Buku cerita lain Nah kalau muslim Bacalah Quran Bacalah Quran Nanti Quran itu Bikin kamu relax Kalau Susah tidur Sampai malam terus Baca Quran Gak bisa tidur Kamu semakin lama Semakin dapat pahala Nanti Ambil positifnya Dari situ Gitu Kalau muslim Non muslim Silahkan sesuaikan Bisa baru Baca buku cerita Atau buku Yang lain Yang bisa merelekan Tapi jangan Baca buku motivasi Ya Jangan bukan Jangan baca buku motivasi Apalagi motivasi bisnis Itu nanti kamu Gak bisa tidur Kemput-kemput Bikiran Berdebar-debar Pengen mencoba Ini mencoba itu Atau Pengen Praktikan tips-tips Dari para motivator Dari pengalaman saya Seperti itu Kalau baca buku motivasi Malah Kamu susah tidur Gitu Sekian Tips Mengatasi Susah tidur Dari saya Semoga bermanfaat Bagi semua Dan jika Anda Punya Pengalaman Dalam mengatasi Susah tidur Silahkan bagikan Di kolom komentar Bagikan Agar semua orang Bisa Mungkin bisa meniru Apa yang kamu lakukan Dalam mengatasi Susah tidur ini Semoga Bermanfaat Bagi Orang lain Semoga Konten ini Video ini Bermanfaat Bagi seluruh Warga NKRI Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum